Kematian Aulia Risma Lestari masih menyisakan misteri. Aulia diduga menjadi korban perundungan saat menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS Prodi Anestesi Universitas Diponegoro. Investigasi polisi dan kementerian kesehatan masih bergulir di tengah kebedihan dan keterapurukan usai kepergian Aulia. Sang ayah pun ikut menutup mata selamanya. Luka lama belum juga hilang, mendung kembali menggelayuti keluarga Aulia. Sang ayah yakni Muhammad Fahruri mengembuskan nafas terakhirnya. Hanya berselang 15 hari setelah putrinya ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Semenjak kepergian putrinya, kondisi kesehatan Fahruri terus menurun. Ia sempat dibawa ke RSUD Kardinal Tegal, lalu Fahruri juga dirujuk ke RSCM Jakarta. Pihak keluarga menyebut ayah Aulia meninggal dunia karena sakit. Siapa sangka sodara begitu cepat sang ayah menyusul putrinya Aulia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jenazah almarhum lalu dimakamkan di TPU Panggung Kota Tegal pada selasa siang. Almarhum dimakamkan dengan bersebelahan dengan makam Aulia. Almarhum ini disebut sempat mendengar keluh kesah Aulia saat menempuh PPDS. Pihak keluarga sangat terpukul atas kehilangan yang bertubi-tubi. Almarhum meninggalkan seorang anak bungsu yang juga merupakan dokter. Dia karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinal, terus dirujuk ke RSJM Jakarta. Sangat kehilangan sekali lah, karena dia tuh kan kakak barep, kakak pertama yang begitu merangkul semua kade-kadeknya. Kematian dokter Aulia mendapat sorotan tajam dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Kunari Sadikin menyebut telah memiliki data investigasi terkait dugaan bullying atau perundungan terhadap dokter Aulia oleh seniornya. Bukti-bukti itu telah diserahkan kepada pihak polisi. Menkes bertekad untuk mendorong kasus ini karena hukum akan menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapet semua WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya, itu kan para PPDC itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, diintimidasi kan, harus begini, harus begini, harus begini, kan ya dapet juga kita rekamannya, kan itu udah ada. Jadi udah gamblang, yang saya lihat sih udah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong ke ranah hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek gerahnya. Di sisi lain, Universitas Diponegoro menegaskan tidak ada perundungan yang dialami oleh dokter Aulia Risma Lestari. Meninggalnya dokter Aulia disebut akibat sakit dan bukan karena bullying. Pihak undib mempunyai banyak bukti surat keterangan izin kuliah, di mana korban di sini mengalami sakit. Tidak menoleransi adanya praktek perundungan. Fakultas Kedokteran Undib akan mengambil langkah tegas dengan sanksi dikeluarkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hasil investigasi internal bahwa memang kami internal undib pada hari H sudah segera merespon dengan melakukan investigasi internal. Dan kami menyatakan, membuat statement bahwa tidak ada perundungan yang terjadi pada almarhumah. Memang betul kami menerima beberapa kali surat izin permohonan sakit untuk tidak mengikuti pendidikan. Saudara kematian dokter Aulia mengundang pertanyaan publik dan beginilah. Aulia ditemukan meninggal dunia di kamar Indekosnya pada 12 Agustus lalu. Semuanya berawal dari kecurigaan, sang, kekasih yang tak bisa menghubungi Aulia. Kemudian saat diperiksa atau dicek di kamar Indekosnya yang ada di kawasan Lempong, Sari Gajah, Mungkur, Semarang, kamar Aulia dikunci dari dalam. Ibu Indekos tak bisa membuka pintu dengan kunci cadangan karena kunci menggantung dari dalam. Akhirnya dengan bantuan tukang kunci, pintu berhasil dibuka. Aulia pun ditemukan sudah meninggal. Polisi menyebut korban ini kena bercerita ke ibunya betapa beratnya pendidikan yang tengah ditempuh yang tertuang dalam buku harian. Lalu berembus kencang dugaan bunuh diri. Pasalnya, dari penyelidikan sementara saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga merupakan obat anestesi. Diketahui obat keras itu tidak boleh disuntikan secara langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Polisi juga menemukan kejanggalan lain. Pasalnya, dosis obat itu melebihi aturan, yakni sekitar 3 milimeter. Salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut, ini masih ada isinya sekitar beberapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Ini sebenarnya obat keras, yang dimana ini merupakan obat harus resep dokter, yang dimana penggunaannya informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikan ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan hasil penyelidikan sementara polisi, bahwa korban ini diduga bunuh diri oleh pihak keluarga dengan membantah. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan, almarhumah ini memiliki riwayat penyakit saraf terjepit yang jika kelelahan akan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhumah menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakit itu. Almarhumah menyuntikkan obat itu tidak benar sekali, termasuk kaitannya almarhumah mengeluh atau darbasi atau penyakit itu tidak benar. Yang benar adalah almarhumah memang punya riwayat penyakit, dan pada waktu meninggalkan almarhumah itu mungkin penyakitnya kandung, dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama ya, karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di bekasnya itu kurang lebih ada dua atau tiga mungkin tertanyakan yang akhirnya dia menguat menghindari penyakit. Untuk mengusutuntas kasus Aulia, polisi memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV di lokasi kamar indekos dokter Aulia. Polisi juga akan memeriksa beberapa rekan kerja dan lingkungan pertemanan korban. Selain itu, polisi juga datang ke rumah korban yang ada di Tegal untuk mencari catatan tulisan tangan Aulia supaya bisa dicocokkan dengan catatan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lalu, untuk membantu kerja polisi, Menteri Kesehatan mengirim tim audit ke Universitas Diponegoro. Investigasi juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Saudara kasus yang menimpa Aulia memunculkan dugaan praktek perundungan memang terjadi di lingkup pendidikan kedokteran. Menteri Kesehatan Bundi Gunadisadikin menyebut beberapa bentuk bullying terhadap peserta PPDS. Menkes bilang, salah satunya jika di ruang operasi PPDS yang bekerja sedangkan dokternya hanya datang 5 menit pertama lalu ditinggalkan. Sehingga patient safety menjadi isu. Disinggung soal kedok dan dalih membangun ketahanan mental, Menkes menegaskan banyak cara untuk melatih mental tanpa harus dipulih. Terbaru, Saudara Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memecat dua dokter residen senior yang diduga melakukan perundungan terhadap juniornya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran 4 ini mengungkapkan adanya fakta dugaan perundungan. Fenomena bullying mulai terdeteksi pasca COVID-19, dimana Fakultas Kedokteran 4 ini juga membenarkan di dalam perundungan tersebut ada unsur pemerasan. Sehingga perkara ini termasuk dalam perundungan kategori berat. Ketika diinvestigasi oleh tim, kita dapatkan dua pelaku bullying yang kita anggap ini berat. Sehingga kita putuskan untuk di-stop studinya. Karena kalau pada proses pendidikan saja sudah seperti itu, bisa kita bayangkan kalau nanti menjadi seorang dokter spesialis di masyarakat. Sehingga kita dengan tegas, karena kita memang komitmen untuk memberantas ini, kita putus studi. Saudara hasil investigasi Kementerian Kesehatan atas kasus kematian Aulia telah diserahkan ke polisi. Tidak ada toleransi atas praktek perundungan dalam bentuk apapun dan dimanapun. Tidak hanya membahayakan keselamatan korban, perundungan di lingkungan kedokteran dapat berimbas buruk kelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!